Di Kabupaten Kampar, sungguh banyak wisata alam yang selalu menunjukkan pandangan. Salah satunya yang akan kita kunjungi ini, Danau Rusa yang ada di 13 kota Kampar. Bersama kami, Juni Epenri selalu dihati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita berbicara di kawasan 13 kota Kampar, Tentu banyak menyajikan berbagai objek wisata. Mungkin yang familiar juga kita kenal, Ulu Kasok, Raja Ampatnya Kabupaten Kampar, Kemudian Raja Onam, Puncak Kompe, Tepian Mahligai. Namun, ada satu wisata yang mungkin bagus juga, dan recommended juga apalagi untuk wisata keluarga bersantai-santai. Tempat kita camping juga disediakan di sini dengan pemandangan view yang sangat luar biasa, yaitu Danau Rusa. Sekarang kita berada tepat di persimpangan ingin masuk ke kawasan objek wisata Danau Rusa. Terlihat ya, di belakang kita ini ada jalan lintas ke arah Sumatera Barat atau ke arah Payakumbo. Dan di sana arah Bang Kinang. Jadi, kita akan masuk melewati simpang yang ada di sini. Oke, let's go. Kita menuju ke kawasan objek wisata Danau Rusa. Teman-teman, sahabat Junior F&R Office. Sekarang kita telah sampai di salah satu wisata yang ada di 13 kotor kamper namanya Danau Rusa. Jadi, kami akan melihat kepada teman-teman bagaimana kondisi dan wisata yang ada di Danau Rusa ini. Nanti kita akan lihat pool mereview apa saja yang disajikan dan apa saja yang disediakan di Danau Rusa ini. Biasanya, teman-teman, Danau Rusa ini dikunjungi oleh wisatawan yang mana mereka mengambil paket untuk wisata Gulamo. Sebagaimana terlihat sekarang, ini ada wisatawan yang camping di sini. Dan kemudian di pagi harinya mereka berlanjut ke wisata Gulamo. Nanti nomor kontaknya bisa teman-teman hubungi, kami sediakan di deskripsi. Atau silakan teman-teman follow IG wisata Gulamo atau Tur Gulamo. Jadi, nanti teman-teman bisa tanya berapa paket yang disediakan oleh wisata Gulamo sekaligus camping di Danau Rusa ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita melihat apa saja yang disajikan di Danau Rusa ini. Jadi, teman-teman, kita lanjut lagi untuk melihat. Ini adalah tempat parkir ya. Parkirnya luas ya. Di sini ada juga gazebo-gazebo yang disediakan. Untuk bisa bersantai, makan-makan bersama keluarga. Di sini juga lengkap, teman-teman. Ada musholanya. Di sini ada musholanya. Di sini ada juga musholanya. Mungkin ada juga tempat untuk kita kulineran. Nanti kita lihat juga ya. Pertama kita lihat, ini adalah lapangan yang bagus ya. Ada tempat main anak-anak. Inilah wisata. Danau Rusa. Oke, kita lihat. Ini ada landmarknya. Tapi disayang sekali, teman-teman. Kita lihat ya. Di sini ada bacaan objek wisata. Huruf D-nya hilang. Kemudian R-nya juga hilang. Jadi, ditanya Anau Rusa. Jadi, teman-teman. Mungkin kita berpikir positif bahwasannya ini terjadi karena perubahan waktu dan tanggal sendiri. Tidak karena kejahilan oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Yang suka merusak. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, di sini barusan ada wisatawan yang camping. Yang camping di sini. Tadi, kebetulan kami sempat bertemu dengan para wisatawannya. Mereka ambil paket untuk ke wisata Gulamo. Jadi, malamnya mereka camping di sini. Dan besok paginya. Hari ini maksudnya. Mereka lalu pergi berangkat ke wisata Gulamo. Oke. Ini camping ya. Jadi, bagus teman-teman. Kalau kita camping di sini dengan suasana yang sangat-sangat sejuk. Tempatnya aman. Nah, jadi tinggal teman-teman silahkan ajak keluarga untuk camping di sini. Nah, ini Danau Rusa. Jadi, teman-teman. Kami sampaikan juga informasi bahwasannya Danau Rusa ini terletak di kecamatan 13 Koto Kampar, Desa Tanjung Alai. Untuk lokasinya sangat mudah sekali diakses dan juga bisa dicari di Google. Namun, kalau teman-teman sering melintas dari Pekanbaru menuju Sumbar, tepatnya sampai di Jembatan 1, Batu Bersurat atau Tanjung Alai. Nanti di situ ada persimpangan menuju ke Danau Wisata Rusa. Danau, objek wisata Danau Rusa. Jadi, silahkan berkunjung di sini. Dan sangat recommended buat teman-teman atau keluar bagi saudara-saudara yang wisatawan dari luar kota untuk berkunjung ke sini. Karena nanti ada disediakan camping di sini dan juga bisa nanti lanjut ke wisata Gulamo. Karena di 13 Koto Kampar ini banyak wisata, teman-teman. Banyak wisata tidak hanya terkenal dengan Ulukaso, Raja Ampatnya Kampar, Provinsi Riau. Tetapi juga ada nanti Raja Ampat, Raja Anam, Tepian Mahligai, wisata Gulamo, kalau ada airnya. Kemudian juga ada Danau Rusa ini. Nah, ini teman-teman. Di sini sangat keren sekali. Kita lihat di sini. Sangat keren ada tenda-tenda untuk berwisata. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, teman-teman. Namun terlihat ya, di seberang sana juga banyak untuk nge-camp bagus. Ini ada juga nge-camp, tapi orang ini tidak mengikut paket ini. Orang itu pribadi saja. Nah, ada di sini, teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Oke, di situ ada kantin, teman-teman. Di situ ada kantin. Cuma kalau buka-teman tidak bukanya, kita kurang tahu. Yang penting, fasilitas di sini lengkap. Kalau kita, waktu kantin masuk, ada musholanya. Ya, ya? Tidak. Tidak. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton